Jasa Negeri Kota Sukabumi menjebloskan 5 tersangka kasus tindak pidana korupsi berjamaah dengan nilai proyek miliaran rupiah untuk program penanganan kawasan pemukiman kumuk. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, para tersangka tersebut menyalahgunakan anggaran bantuan luar negeri untuk kepentingan pribadi. 5 tersangka kasus tindak pidana korupsi TFK, EP, AS, YS, RDS dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sukabumi setelah terbukti menyelewengkan anggaran bantuan luar negeri dengan nilai proyek 2,4 miliar. Kelima tersangka tersebut secara berjamaah merugikan uang negara sebesar 570 juta rupiah dari anggaran program penanganan kawasan pemukiman kumuh skala lingkungan tahun 2016 hingga 2018 di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Penutapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka dengan ditemukan indikasi penyimpangan pelaksanaan program NUSP2 pada Badan Kesuadayaan Masyarakat atau BKM Sukakarya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Ganora Zarima, mengungkapkan kerugian uang negara yang dilakukan oleh tersangka sebesar 570 juta rupiah dari anggaran bantuan tahun 2016 hingga 2018 yang merupakan program pemerintah dengan sumber dana pinjaman Asian Development Bank atau ADB melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Itu diperoleh dari tahun 2016, 2017, 2018 di Desa Sukakarya. NUSP yang proyek pemangan kumuh. Kelima tersangka korupsi tersebut telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan yang tidak sesuai, adanya markup pembelian bahan material, adanya selisih volume dan tidak sesuai spesifikasi dan terbukti bagi-bagi uang dari kelebihan anggaran pembangunan.